Kalau surga neraka seseorang itu kehendak Allah, di mana letak keadilan Allah kalau dapat seseorang ke neraka? Keadilan Allah tidak minta, adilnya Allah tidak minta, tidak minta izin dengan akal kita. Mungkin secara akal kita tidak adil. Orang masih bayi merah, sudah ditentukan oleh Allah di surga neraka. Tidak adil, menurut akal kita. Tapi adilnya Allah tidak minta izin dengan akal kita. Jangankan masih bayi. Masih di perut ibu kita sudah ditentukan. Apakah masuk surga atau neraka? Bahkan kalau ibu masih ingat, sewaktu kita semua berkumpul di, jadi kita semua ini sudah pernah berkumpul. Di mana? Masih ingat? Saya, ibu, dan semuanya pernah berkumpul jadi satu. Di mana? Bukan dulu, bukan nanti. Dulu. Di mana? Di sulbinya, di sulbinya ada. Jadi manusia baru ada satu, Adam doang. Hawa belum diciptakan. Nah, Allah sentuh punggungnya Adam dengan mengatakan, inilah calon anak cucumu yang akan masuk surga. Setelah setelah itu, Allah sentuh lagi yang kedua dengan mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Adilkah, Allah? Adil. Karena adil, Allah versinya seperti itu. Allah sekali lagi tidak minta izin kepada akal kita. Kalau aku berbuat begini, adil apa enggak ya? kata manusia yang tidak adil, ya biarin saja. Kan yang menciptakan keadilan siapa? Allah. Allah yang paling tahu. Yang tidak adil, kalau tidak adil namanya apa? Tidak adil namanya apa? Adolim. Kalau Allah dolim begini. Jadi, ada Tuhan lain. Kita ini punya Tuhan lain. Nah, kita diambil oleh Allah. Kita disiksa. Nah, itu baru. Allah dolim. Allah tidak adil. Kita semua ini yang menciptakan siapa? Allah yang membuat Allah. Allah mau perlakukan apa? Terserah Allah kan? Terserah Allah. Tidak ada yang bisa protes. Yang mudah difahami ya, saya bikin mainan. Saya bikin mainan. Nah, biar mainan itu bisa jalan, saya kasih baterai. Saya jalan pakai remote. Setengah jam kemudian, mainan itu saya ambil, saya banting, saya injek-injek, saya bakar. Kira-kira saya dolim enggak? Adakah hukum yang akan mengadili saya? Tidak ada. Itu mainan-mainan saya, saya yang bikin. Ya? Padahal mainan itu, baterainya saya ambil dari orang lain, bahan-bahannya saya ambil dari orang lain. Tetap, enggak ada yang bilang, saya dolim. Orang mainan-mainan saya. Kita semua ini, Allah yang menciptakan. Bahan-bahannya semuanya dari Allah. Enggak ada Allah beli di mana, nyari di mana. Semuanya dari Allah. Lalu Allah siksa kita, apa salahnya Allah? Orang milik Allah kok. Dolim dari mana? Kecuali kalau kita ini milik Tuhan lain, diambil oleh Allah. Baru Allah dolim. Kan enggak ada Tuhan selain Allah. Maka terserah Allah. Kita mau dimasukkan surga, kita mau dimasukkan neraka. Betul-betul terserah Allah. Oleh karena itu, ibu jangan sombong. Ya Allah, saya sholat. Ya Allah, saya selalu berjamaah. Ya Allah, saya selalu bangun malam. Ya? Enggak pantas aku masuk neraka. Ya, sombong. Sombong. Ya? Kalau Allah menginginkan kita masuk neraka, kecil. Ya bikin aja kita murtad. Allah bikin kita penasubahat. Ya? Jangan sombong. Ya? Maka surga, harus kita minta. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Selamatkan aku dari neraka. Terus begitu. Kita minta. Jangan sombong mengandalkan amal kita. Saya tidak pernah melawan suami. Masuk di, saya masuk neraka. Saya selalu bersoda kau. Masuk sih? Saya tidak masuk surga. Ini sombong. Sampai jumpa. Jangan lupa. Kau. 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 Terima kasih.